Kompas bisnis kembali untuk Anda bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, hari ini kita akan membahas Gojek Tokopedia atau kalau di bursa punya kode saham GOTO. Ini kembali menjadi sorotan market seiring tumbangnya satu persatu toko sentral sekaligus founder alias pendirinya. Kira-kira bisa enggak ya market ini menerima atau memaknai bahwa pergantian sosok pemimpin ini merupakan fase baru GOTO dari perusahaan rintisan atau startup menjadi korporasi yang lebih meceh, lebih matang dan pada akhirnya ini mengubah kerugian bakar duit menjadi profit. Kita akan lihat siapa saja yang akhirnya tumbang. Nah saudara, ada tiga toko sentral yang akhirnya meninggalkan GOTO. Kita bisa lihat ada William Tanuwijaya yang mana ini merupakan founder Tokopedia dan juga ada Melisa Siska Juminto selaku CEO Tokopedia. Keduanya ini habis masa jabatan dan tidak diperpanjang lagi. Selain William dan Melisa, ada juga Andre Sulistio. Ini yang merupakan komisaris GOTO. Ini mundur dari jabatannya dan sudah disetujui oleh rapat umum pemegang saham pada 11 Juni lalu. Sebelum menjadi komisaris, Andre ini menjabat sebagai presiden direktur GOTO yang akhirnya digantikan oleh Patrick Waluyo. Mundurnya tiga nama besar. William, Melisa, dan juga Andre ini menjadi pertanyaan pasar karena ketiganya tidak hanya sebagai founder GOTO, melainkan punya titel atau title pemegang saham dengan suara multiple atau multiple voting share yang artinya punya lebih dari satu suara untuk setiap unit sahamnya. Nah, posisinya istimewa saudara dalam memberikan suara. Lalu, kira-kira bagaimana GOTO setelah ditinggal oleh pendirinya? Kita akan lihat data selanjutnya. Nah, ada nama besar Patrick Waluyo yang sekarang pegang payung GOTO. Patrick ini terkenal sebagai investor di banyak sektor lewat kendaraan investasi bernama North Star. Sebenarnya Patrick juga bukan orang baru bagi GOTO. Ia tercatat sebagai salah satu investor Gojek paling awal, bahkan ikut menyuntik modal sejak Gojek beroperasi dari garasi. Bagaimana Patrick membawa GOTO setahun terakhir? Kalau pakai laporan keuangan akhir Maret 2024, perusahaan ini punya pendapatan 4 triliun rupiah. Tetapi cash flow-nya negatif cuma di 81,6 miliar rupiah. Dan yang menarik saudara, kita lihat angka rugi bersihnya. Untuk pertama kalinya, ini rugi GOTO berada di bawah 1 triliun rupiah atau tepatnya di 861,9 miliar rupiah. Bisa disimpulkan perusahaan ini sudah stop bakar duit dan mulai fokus mengejar untung. Tapi apakah kinerja keuangan yang membaik ini tercermin di sahamnya? Kita lihat lagi data berikut. Nah, saham GOTO ini sebenarnya sempat menanjak tajam dan menyentuh level di atas 90 per unit. Nah, ini setelah dipegang langsung oleh Patrick Waluyo yang dibaca market sebagai profesional. Sayangnya saudara, satu bulan terakhir saham GOTO ini kembali turun ke level gocap alias 50 per unit. Apakah pasar ini belum bisa menerima pergantian kepengurusan di GOTO atau belum melihat prospek yang lebih cerah pada perusahaan ini yang terbaru setelah TikTok masuk ke Tokopedia? Saudara, ada kabar PHK ini sampai dengan 70% karyawan. Lalu, kira-kira bagaimana dan apa pengaruhnya ke saham GOTO? Kita nanti akan bahas kepada Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia, Richard Jonathan Halim. Tapi, usai jeda tetap bersama kami. Saudara berkembang menjadi Dekakorn dengan nilai valuasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Benarkah GOTO sedang dalam perjalanan dari startup garasi menjadi sebuah major company? Kompas bisnis akan bertanya langsung ke Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia, Richard Jonathan Halim yang telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Mas Richard. Halo, pagi. Mas, ini kan ada tiga nama atau tiga tokoh sentral yang kemudian hengkang begitu dari GOTO. Nah, ini apakah artinya tidak semua pendiri startup ini punya kapabilitas untuk kemudian mengelola perusahaan dengan skala dan valuasi yang lebih besar? Atau memang ini sudah saatnya GOTO dikelola oleh profesional? Baik, untuk menjawab pertanyaan Mbak, jadi kepergian dari beberapa sosok founder seperti Ibu Melisa, William Tanwijaya, dan Andre Sulistio dari GOTO bukan berarti bahwa perusahaan ini gagal ya. Jadi kepergian terutama para founder tersebut seperti William dan Melisa, dari jajaran pejabat juga didukung dengan lepasnya Tokopedia dari GOTO yang sekarang hanya dimiliki cuma 25%. Sehingga manajemen berpikir mungkin bahwa sudah tidak diperlukan skillset mereka, keterlibatan mereka di jajaran operasional GOTO. Dan kita lihat sendiri GOTO ya masih memiliki tim manajemen yang kuat dan talenta-talenta yang baik di bidangnya. Apalagi dengan beberapa manajemen baru seperti CEO-nya Pak Patrick Waluyo. Dan memang untuk mengembangkan sebuah bisnis ya dari 1 ke 100 mungkin beda dengan cara agar bisnis bisa menjadi dari nilai 100 untuk ke 1000. Dan mungkin skillset yang dibutuhkan memang harus diganti, jadi mungkin seperti itu Mbak. Oke, tapi dibalik mundurnya toko-toko sentral ini, apakah ada tekanan TikTok di belakang ini atau juga ada hal yang terjadi di belakangnya? Apalagi sekarang ini ada kabar rencana PHK karyawan Tokopedia? Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang ya, jadi GOTO sendiri kan sudah memiliki Tokopedia hanya 25% sekarang. Jadi untuk rencana PHK karyawan Tokopedia segala macam sekarang sudah under direksi dari manajemen Tokopedia sendiri. Jadi seperti itu sih. Nah di GOTO kan ada nama Patrick Waluyo yang market ini melihatnya sebagai sosok profesional. Kinerja Patrick juga sangat terlihat salah satunya pertama kali kerugian perusahaan ini di bawah 1 triliun. Karena efisiensi, sahamnya sempat melambung tinggi tapi sekarang ke level 50. Ini ada apa sebetulnya? Jadi semenjak GOTO dipegang Pak Patrick dan kita lihat dari performance Q1 2024-nya memang benar GOTO sudah turun ruginya di bawah 1 triliun menjadi minus 900 miliar. Dan kalau kita bandingkan dari Q1 2023 itu ruginya lebih dari 3,8 triliun. Nah jadi emang ini prestasi yang sangat baik yang sudah dilakukan Pak Patrick dan juga kenapa harga sahamnya bisa turun sampai ke 50. Mungkin para investor juga agak bingung nih. Jadi untuk penurunan harga saham tidak selalu merefleksikan kinerjanya. Dan menurut saya harga 50 ini memang market risk ya. Karena kita sudah melihat banyaknya katalis yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan mulai dari corporate action. Dan mungkin sekarang investor beranggap oke. Kita akan menunggu bagaimana kinerjanya dari GOTO ke depannya mulai dari kuartal 2 2024. Seperti itu. Oke ini menarik juga untuk nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Tapi kita kembali ke kinerja keuangan. Rugi bersih ini akan ditekan dan perusahaan janji berorientasi profit. Apa cara tercepatnya? Apakah efisiensinya ini berupa perampungan jumlah pekerja dengan tujuan memangkas beban operasional? Atau seperti apa? Betul. Jadi mungkin strategi salah satu yang dilakukan oleh Pak Patrick ya pasti efisiensi. Mulai dari penurunan insentif dan juga dari biaya promosi, selling, dan marketing. Jadi emang kelihatan dari beban operasional GOTO dari year on year juga sudah turun lebih dari 30%. Dan itu cukup efektif. Mas Richard Anda ke depannya ini melihat gak sih GOTO ini ke depannya? Apakah dipastikan tidak akan merugi atau seperti apa? Usai ini ada pengelolaan ataupun juga tatanan dan susunan tokoh sentral yang baru? Baik. Jadi ke depannya tentu kita pasti menanti dari manajemen baru seperti ada di jarak komisaris baru. Salah satu komisaris utama IDX yang juga diangkat menjadi komisaris GOTO. Kita melihat bakal ada potensi dari aksi-aksi korporasi ke depannya. Dan untuk masa depan sendiri kita mengikuti dari guidance dari perusahaan bagaimana adjusted EBITDA ditargetkan positif pada akhir tahun ini. Dan juga dari sisi revenue kita juga expect bakal tetap bertumbuh bisa sampai dua digit. Kembali lagi juga didukung oleh kebijakan pemerintah baru. Terutama dari kebijakan-kebijakan yang produktif dan kita harapkan bisa mendukung daya beli masyarakat. Seperti itu sih. Saya mau kembali lagi tadi bahas soal isu PHK ataupun juga ini kan merupakan langkah efisiensi untuk beban operasional. Tapi ini apakah bisa memastikan bahwa ini akan membuat GOTO bertahan atau seperti apa? Jadi dari rencana PHK Tokopedia sendiri kita turut bersedih dan juga prihatin dan semoga para yang di PHK mendapatkan perusahaan yang lebih baik. Juga kita melihat bahwa apakah PHK tersebut akan digantikan oleh tenaga kerja dari kompeni pusat atau ByteDance gitu. Atau tenaga asing. Kalau misalnya iya dan apakah efektif tersebut menggantikan karyawan-karyawan yang sudah existing. Dan apakah itu akan terefleksi di revenue. Dan kalau misalnya kita lihat ya dari beban karyawan sendiri memang mungkin kalau dari Tokopedia tidak langsung dikonsolidasi ya ke wakilan keuangan GOTO. Jadi GOTO sendiri mendapatkan e-commerce service revenue kalau dari Tokopedia. Dan kita juga melihat apabila emang Tokopedia profit dan bisa membagi dividen itu akan menguntungkan bagi saham GOTO ya. Ini kan kalau kita lihat soal isu PHK ini juga memang keterkaitannya dengan ketenaga kerjaan. Kalau meng-hire profesional dari luar ini nanti ke depannya akan terlihat seperti apa? Baik kalau dari tenaga asing sendiri ya kita harus kembali lagi melihat dari manajemen perusahaan. Karena kembali lagi ini semua sudah diatup oleh manajemen perusahaan. Dan kalau misalnya memang pakai tenaga asing mungkin lebih tepatnya sih kita harus kembali lagi ya melihat dari financial performance-nya nih. Bagaimana, berapa efektifkah tenaga asing tersebut di mana tenaga lokal. Kalau bisa ya kita pasti berharap bahwa tenaga lokal bakal tetap dipakai ya. Seperti itu sih. Lalu kalau kita lihat bagaimana kan nanti tadi disebutkan juga harus melihat juga bagaimana financial, perkembangan dari finansialnya. Kemudian juga bagaimana apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi kalau kita bahas kinerja dari Toko Sentral Baru, Patrick Waluyo, ini seperti apa kinerjanya sejauh ini? Seperti yang tadi saya sudah bilang ya kayak Gotoh sendiri sudah menurunkan kerugiannya ya dari yang tadinya selalu di atas 1 triliun sekarang bisa minus 900 miliar maksud saya. Dan ini memang kinerja yang fantastis terutama juga dari merambingkan perusahaan ya. Jadi Gotoh pun maksudnya membuang beban-beban yang tidak diperlukan. Dan juga dengan salah satunya melepaskan Tokopedia ke TikTok itu juga salah satu langkah strategis. Karena memang Tokopedia sendiri memakan kurang lebih dari 30% dari total beban operasional Gotoh. Jadi memang terlihat ada usaha untuk merambingkan bisnisnya. Nah ini kan tadi juga disebutkan bahwa memang langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi ruginya ini bisa di bawah 1 triliun. Kemudian juga langkah strategis tadi seperti Tokopedia ke TikTok itu adalah langkah yang baik begitu kemudian untuk bisa mengelola Gotoh ke depannya. Nah lalu yang ingin kami tegaskan lagi ini apakah kinerja Patrick di korporasi ataupun juga di sebelumnya. Ini apakah akan dibawa ke Gotoh atau ke Tokopedia untuk kemudian bisa mengembangkan dan memajukan perusahaan yang ia kemban sekarang? Para investor sendiri memiliki ekspektasi yang tinggi dengan sosok Pak Patrick ya. Karena mungkin kita melihat dari para CEO-CEO sebelumnya mungkin masih kurang bisa untuk membantu perusahaan untuk mencetak profit. Dan ya para investor sangat antusias dengan kinerja Pak Patrick ke depannya. Dan saya rasa investor cukup optimis melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Patrick mulai dari Bank BTPE dengan Northstar-nya. Jadi seperti itu sih. Artinya gaya Patrick dari Northstar ini bisa dibawa ya ke Gotoh? Betul. Oke nah lalu terakhir mungkin apa ini yang perlu investor retail atau publik antisipasi dengan segala kemungkinan perubahan yang terjadi pada Gotoh? Apa yang kemudian bisa direkomendasikan Mas Richard? Kembali lagi bahwa untuk berinvestasi di salam teknologi memang salah satu kategorinya high risk. Dan juga memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat perkembangannya. Nah karena kita melihat sendiri kalau di Indonesia sektor teknologi kan memang cenderung baru ya. Dan juga kita sendiri masih menunggu banyaknya perusahaan-perusahaan teknologi yang masih belum bisa mencetak profit. Dan kembali lagi para investor harus mempersiapkan diri apabila ke depannya kurang terjadi sinergi dari kebijakan-kebijakan dari pejabat Gotoh yang baru. Dan mungkin tidak memperbaiki dari sisi keuangannya. Jadi kembali lagi harus diperhatikan dari sisi market risk dan juga dari financial risk. Seperti itu sih untuk para investor. Oke bagi para investor ini harus memperhatikan perkembangannya. Kemudian juga tadi ada beberapa hal yang disampaikan yang memang harus menjadi perhatian dan tentu harus siap dengan hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Terima kasih research analyst NHKor Indoseguritas Indonesia Richard Jonathan Halim telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Thank you.